Intro Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Pontianas Sports Channel Sinta Yong dan timnas Indonesia baru saja usai melakukan pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia dengan melawan timnas Brunei Darussalam di Stadion Glorabung Karno, Jakarta 12 Oktober tahun 2023 Seperti yang kita ketahui di pertandingan tersebut, timnas Indonesia berhasil mencukur habis timnas Brunei Darussalam dengan skor telak yaitu 6-0 Di pertandingan tersebut, Dimas Derajat tampil sebagai Algojo dengan menyumbangkan 3 gol sekaligus untuk timnas Indonesia Kemudian 1 gol dicetak oleh Rizky Rido pada menit ke-11 Lalu selanjutnya 2 gol lainnya berhasil dieksekusi oleh Ramadan Sananta melalui titik penalti dan sundulan maut yang dimilikinya Atas kemenangan besar yang diraih tersebut, membuat peluang timnas Indonesia semakin lebar untuk lolos keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Namun sebelum melangkah keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia, Sintayong dan timnas Indonesia harus terlebih dahulu menyelesaikan pertandingan leg kedua di putaran pertama Dengan bertandang ke markas timnas Brunei Darussalam Sekedar informasi Sintayong dan timnas Indonesia saat ini sudah berada di markas Brunei Darussalam Dan akan segera mempersiapkan TC pertama di Brunei Darussalam pada hari Sabtu 14 Oktober tahun 2023 ini Lalu kemudian berikut ini adalah daftar pemain timnas Indonesia Yang resmi dibawa Sintayong terbang ke Brunei Darussalam untuk pertandingan leg kedua antara timnas Indonesia melawan timnas Brunei Darussalam Namun sebelum videonya kita mulai mohon untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik dan terupdate hanya di channel ini Oke teman-teman semua pemain yang pertama ada nama Syahrul Trisna Pemain satu ini berumur 27 tahun memiliki tinggi badan 185 cm Berposisi sebagai penjaga gawang klub yang dibela saat ini persikap UFC Kemudian yang kedua ada nama Asnawi Mangku Alam Pemain satu ini berusia 24 tahun memiliki tinggi badan 174 cm Berposisi sebagai back kanan klub saat ini Jonam Dragan Oke kemudian ada nama Fahruddin Arianto Pemain satu ini berusia 34 tahun memiliki tinggi badan 184 cm Berposisi sebagai back tengah klub saat ini Madura United Ya berikutnya ada nama Rizky Rido Pemain satu ini berusia 21 tahun memiliki tinggi badan 182 cm Berposisi sebagai back tengah klub saat ini Persija Jakarta Oke bos kemudian ada nama Pratama Arhan Pemain satu ini berusia 21 tahun memiliki tinggi badan 172 cm Berposisi sebagai back kiri klub saat ini Tokyo Verdi Kemudian berikutnya ada nama Saimi Patinama Pemain satu ini berusia 25 tahun memiliki tinggi badan 186 cm Berposisi sebagai back kiri klub saat ini Baking FC Oke kemudian ada nama Elkan Bagot Pemain satu ini berusia 20 tahun memiliki tinggi badan 194 cm Berposisi sebagai back tengah klub saat ini If Whitstone FC Ya berikutnya ada nama Sandy Wals Pemain satu ini berusia 28 tahun memiliki tinggi badan 184 cm Berposisi sebagai back kanan klub yang dibela saat ini Kaif Mitch Helen FC Kemudian ada nama Dimas Derajat Pemain satu ini berusia 26 tahun memiliki tinggi badan 174 cm Berposisi sebagai penyerang klub saat ini Persikabo FC Oke bos kemudian ada nama Wahyu Prasetyo Pemain satu ini berusia 25 tahun memiliki tinggi badan 180 cm Berposisi sebagai back klub saat ini PSIS Semarang Ya berikutnya ada nama Arkan Fikri Pemain satu ini saat ini berusia 18 tahun memiliki tinggi badan 165 cm Berposisi sebagai gelandang tengah klub saat ini Arema FC Kemudian ada nama Ricky Kambuaya Pemain satu ini berusia 27 tahun memiliki tinggi badan 172 cm Berposisi sebagai gelandang klub saat ini Dewa United Oke kemudian ada nama Markov Pemain satu ini berusia 30 tahun memiliki tinggi badan 177 cm Berposisi sebagai gelandang tengah klub saat ini Persibandung Oke berikutnya ada nama Rahmat Irianto Pemain satu ini berusia 24 tahun memiliki tinggi badan 175 cm Berposisi sebagai gelandang tengah klub saat ini Persibandung Ya pemain berikutnya ada nama Witan Sulaiman Pemain satu ini berusia 21 tahun memiliki tinggi badan 170 cm Berposisi sebagai gelandang serang klub saat ini Persibandung Jakarta Lalu kemudian ada nama Sadil Ramdhani Pemain satu ini berusia 24 tahun memiliki tinggi badan 172 cm Berposisi sebagai gelandang serang klub saat ini Sabah FC Boss Oke teman-teman berikutnya ada nama Egy Maulana Fikri Pemain satu ini saat ini berusia 23 tahun memiliki tinggi badan 170 cm Berposisi sebagai gelandang serang klub saat ini Dewa United Oke kemudian ada nama Rahmadan Sananta Pemain satu ini saat ini berusia 20 tahun memiliki tinggi badan 182 cm Berposisi sebagai penyerang klub saat ini Persibandung Lalu kemudian ada nama Hoki Caraka Pemain satu ini saat ini berusia 19 tahun memiliki tinggi badan 186 cm Berposisi sebagai striker klub saat ini PSS Suleman Ya kemudian ada nama Zaki Ashraf Pemain satu ini berusia 20 tahun memiliki tinggi badan 170 cm Berposisi sebagai penyerang klub saat ini PSM Makassar Oke kemudian ada nama Dendy Sulistiawan Pemain satu ini berusia 26 tahun memiliki tinggi badan 176 cm Berposisi sebagai striker klub saat ini Bayangkara FT Oke teman-teman berikutnya ada nama Nadeo Argawinata Pemain satu ini berusia 26 tahun memiliki tinggi badan 186 cm Berposisi sebagai keeper klub saat ini Borneo FC Kemudian ada nama Hernando Ari Pemain satu ini berusia 21 tahun memiliki tinggi badan 177 cm Berposisi sebagai penjaga gawang klub saat ini Persebaya Surabaya Oke berikutnya ada nama Edo Febriansyah Pemain satu ini berusia 26 tahun memiliki tinggi badan 173 cm Berposisi sebagai gelandang klub saat ini Persibang Dumbos Oke teman-teman semua berikutnya ada nama Rafael Strike Pemain satu ini berusia 20 tahun memiliki tinggi badan 187 cm Berposisi sebagai penyerang klub saat ini Edo Denhard Lalu kemudian pemain yang terakhir ada nama Marcelino Ferdinand Pemain satu ini masih berusia 19 tahun memiliki tinggi badan 176 cm Berposisi sebagai gelandang klub saat ini KMSK Dain Zibos